Halo teman-teman info-fotografi, jumpa lagi dengan saya Ence Chin. Hari ini saya akan bahas dan juga menguji kamera Lumix S1R dengan lensa profesional, yaitu lensa Lumix X Pro 70-200mm dengan bukaan konsan f2.8. Mungkin teman-teman sudah tahu bahwa kamera S1R ini termasuk dalam persekutuan L-Alliance atau Leica Alliance menggunakan L-Mount. Jadi lensa-lensa ini bisa digunakan di kamera Leica SL ataupun di kamera Sigma FV yang sama-sama L-Mount. Nah, kali ini saya akan menguji lensa 70-200mm ini di kamera Lumix S1R. Sebagai info, kamera S1R ini adalah kamera flagship untuk fotografi. Dia memiliki sensor yang megapikselnya sangat besar yaitu 47MP. Saya akan menguji kombinasi kamera dan lensa ini untuk motret model hari ini. Kalau kita lihat dari fisiknya, ini lensanya benar-benar kelihatan pro banget ya. Jadi sangat kokos sekali. Dan bobotnya sekitar 1,5 kg. Jadi lebih padu dengan kamera yang agak besar seperti S1 atau S1R atau Leica SL. Nah, jadi lensa ini juga sudah weather shield. Jadi sudah tahan air dan debu. Jadi siap untuk digunakan di kondisi ekstrim. Salah satu keuntungan dari lensa Lumix X Pro ini seperti X Pro yang lain, itu adalah fokus breathing yang bisa dibilang tidak ada. Nah, fokus breathing itu apa? Fokus breathing itu adalah kalau kita misalnya fokus di subjek yang dekat dan kemudian kita mau mengganti fokus ke subjek yang jauh. Itu biasanya ada sedikit gerakan zoom-nya. Nah, itu terjadi di lensa-lensa yang untuk foto. Karena untuk fotografi sebenarnya tidak masalah ada fokus breathing-nya. Tapi kalau misalnya untuk video, itu akan sangat mengganggu. Jadi misalnya saat kita mau fokus dari dekat ke jauh, itu langsung ada sedikit gerakan. Nah, kalau yang pakai lensa yang X Pro ini, itu sama sekali tidak ada. Pemirsa, sekarang model kita sudah datang. Ini namanya Sava ya. S-A-V-A. Nanti teman-teman bisa follow Instagram-nya. Dan saya akan coba sekarang foto-foto pakai 70-200 ini tentunya, dengan S1R masih. Dan tentunya saya akan menggunakan F yang 2,8 untuk menguji bokeh-nya. Karena saya dengar bokeh-nya itu sangat mulus sekali ya. Dan hasilnya sangat jernih sekali. Yuk, saksikan dan lihat hasil foto-fotonya. Nah, kalau kita lihat di sini S1R ini punya Face and Eye Detection. Jadi asik sekali sih. Maksudnya saya tinggal rencet setengah untuk fokus, dan dia akan mendeteksi wajah si Sava. Dia bergerak kemana pun masih oke. Saya bisa zoom-in sedikit nih misalnya untuk. Semakin zoom ini semakin fokus ya. Maksudnya semakin bokeh belakangnya. Semakin close up. Ya, jadi kita bisa mainkan seperti itu. Oke, bagus tuh. Oke, sekarang saya akan minta Sava berjalan mendekati saya. Kita akan tes Face and Eye Detection-nya. Dan saya akan foto berturut. Dan kita bisa lihat hasilnya bagaimana. Oke, sepertinya dari tadi saya lihat LCD-nya cukup mumpuni ya. Dia bisa mengikuti subjeknya, Face and Eye Detection-nya. Saya bekerja dengan baik. Baik. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Lensa 70-200mm f2.8 ini memang bukan lensa yang ringan. Tapi kalau teman-teman ingin yang lebih ringan, ya, itu ada pilihan Lumix S Pro f4. Itu beratnya hanya 1 kg saja. Tapi kalau teman-teman suka menghasilkan hasil yang sangat blur latar belakangnya, dan sering motret di tempat yang gelap, tentunya lensa 70-200mm f2.8 ini lebih cocok. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! selamat menonton! Terima kasih sudah menonton! ya, ya! ya oke, bagus ya! Lensa bukan besar f2.8 Dengan perpaduan dual eye S2 Itu image stabilization di bodi dan di lensa Itu memudahkan sekali untuk memotor di kondisi yang sangat gelap seperti ini Nah setelah saya periksa hasilnya Semua foto itu tajam secara maksimal Ya pemirsa bagaimana sudah lihat foto-fotonya Kita sudah foto-foto bersama ya Dari tadi dari sore dari trans sampai malam Kita juga ada ke stasiun main-main di jalan-jalan yang di duku atas ini Jadi overall saya pikir lensa ini sama dipadukan dengan kamera ini mantap banget ya Sampai Sava sampai mau bawa pulang katanya Jadi mudah-mudahan teman-teman jadi dapat masukkan ya Kalau misalnya lagi mencari lensa atau kamera yang mantap Untuk potret fotografi Tentunya kamera dan lensa ini juga mumpuni juga untuk foto yang lain ya Misalnya foto satwa dan sebagainya Dan si Panasonic juga ada extender yang membantu untuk bikin dia lebih panjang Focal lengthnya misalnya 1.4x dan 2x Nah si Sava sendiri Kalau teman-teman pengen lihat foto-fotonya yang kece-kece Bisa silahkan mengunjungi Instagramnya Nanti ada tampil di sini ya Tinggal nanti teman-teman lihat Oke terima kasih Sampai jumpa lagi di review yang lain Bye-bye